Apa? Selamat hari raih, Ido Fetri, sayang. Makasih, sayang. Ada lagi? Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai semua, apa kabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Kalau kalian sudah ngikutin live aku hari ini, aku bilang sama kalian bahwa aku lagi nungguin telepon dari dokter. Tapi sampai detik ini dokternya belum telepon dong, dan ini sudah jam 7 sore guys. Aku nggak tahu mungkin dokternya bakalan telepon besok, aku nggak tahu. Jadi sampai saat ini aku masih belum tahu, kira-kira aku mau lahiran awal, induksi awal, atau seperti apa, kita masih nungguin dokter. Insya Allah besok ya. Oke, aku bakalan tetap infoin kalian semua. Oke, ini aku mau jarengi baju. Jarengi itu apa bahasa Indonesia-nya? Ini pokoknya bajunya BBC, aku mau taruh di sini untuk biar kering gitu. Aku nggak tahu bahasa Indonesia-nya apalah. Dan di dapur aku sudah masak rawon untuk buka puasanya Bang Daniel dan manasin takjil, kolak pisang, ketela rambat, dan kacang ijo buat buka puasanya Bang Daniel juga. Karena aku sudah bilang sama kalian bahwa hari ini Bang Daniel itu kerja di London. Dan ini aku baru selesai berendam, aduh rasanya enak banget. Pokoknya kalau hamil tua itu ya, kalau kita berendam pakai air anget itu kayaknya enak banget, relax banget gitu guys. Anyway, sambil kita nungguin Bang Daniel pulang, aku mau jarengi baju ini dulu ya. Nah, biar cepat kering guys. Tuh, sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Ini gemes nggak sih? Ini kita jareng-jarengi dulu. Sebenarnya jarengi itu bahasa Indonesia-nya. Apa sih? Bingung aku. Gemes banget tuh, lihat. Nah, teman-teman kalau misalkan kalian tanya, ini kita jemur baju ini disini kering nggak sih? Kering guys, karena di dalam rumah ini tuh anget banget. Meskipun di luar dingin, tapi di dalam rumah itu udah kayak musim panas gitu. Jadi kering. Kita nggak pernah jemur baju di luar, selalu di dalam. Karena kan pada dasarnya ini tuh udah setengah kering ya, kalau udah masuk mesin cuci. Oke, jadi ini sudah selesai. Nggak banyak ya. Jadi ini tuh baju yang dari H&M kemarin, yang aku cuci. Jadi sebenarnya nggak banyak sih. Cuma beberapa aja. Ini yang terakhir ya, baju terakhir yang aku cuci. Untuk baju yang lain-lainnya itu masih nungguin nanti. Karena kan ukurannya agak gede ya. Kalau mau dipakai baru aku cuci. Untuk saat ini aku fokus ke ukuran newborn aja. Oke, jadi kita sudah selesai jemurin bajunya. Sekarang aku mau ngajakin kalian ngelihat rawon yang aku masak. Oke, jadi sekarang kita mau lihat daging sapinya dulu. Nah, disini aku sudah punya daging sapi yang sudah aku rebus sekitar 1 jaman lebih deh. Kayaknya sih ini udah hempuk guys. Aduh, ini kaldunya kaldu sapi banget ya. Oke, kita matikan. Kita sisikan dulu ini. Sekarang kita mau numis bumbunya. Nah, karena hari ini aku nggak ada yang bantuin Bang Daniel di London. Nggak ada yang bantuin masak. Nggak ada yang bantuin ngapa-ngapain. Jadi, hari ini untuk rawonnya aku masak pakai bumbu instan aja teman-teman. Ya, nggak apa-apa ya. Sekali-sekali. Sebenarnya aku tuh hampir nggak pernah pakai bumbu instan. Tapi yaudahlah. Karena aku lagi bener-bener capek banget. Dan nggak ada yang bantuin. Jadi, kita pakai bumbu instan. Tapi kita bakalan tambahin bumbu-bumbu. Biasanya seperti bawang merah. Dan rempah-rempah seperti itu. Biar lebih enak ya. Kita tumis dulu bumbunya guys. Tinggal cemplung-cemplungin aja. Kita nggak usah detail ya videonya ya. Masukin bawang merah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah lapar sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kita makan duluan. Kita tungguin Bang Daniel. Sekarang udah hampir jam 8 malam. Nah, buka puasanya itu sekarang jam 8 lewat 15 menitan gitu teman-teman. Sekarang baru mulai sunset. Dan Bang Daniel nyampe rumah itu sekitar jam 8.20 menitan lah. Jadi on time banget. Perfect. Pokoknya kita tambahin kayak gini aja bumbunya. Biar lebih abdol. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enak ya. Ini aku pake rempah-rempahnya pake lemkuas. Pake serai tuh. Pake daun jeruk yang agak banyak. Pokoknya gitu deh. Dan pake daun bawang juga. Masukin. Biar lebih enak. Ini daun bawang yang bagian bawah aku masukin duluan. Yang bagian atas nanti buat taburan. Kita tumis-tumis dulu. Tapi ini kayaknya enak sih. Kita mau kasih kuahnya. Aku udah lapar banget Masya Allah. Langsung kita masukin aja. Gampang banget ya kalau masak kayak gini ya. Super gampang banget loh. Masakan instan ini mah. Sini dulu. Kita rebus lagi. Oke. Direbus lagi sampai bumbu rawonnya itu meresap ke dalam daging. Sambil kita nungguin Bang Dadil pulang guys. Oke. Jadi ini makan malamnya sudah siap teman-teman. Hari ini bener-bener simple banget. Ini cuma telur rebus sama sambal sama bawang goreng. Dan ini rawonnya. Pakai bumbu instan udah gitu aja. Dan sekarang kita tinggal nungguin Bang Dadil dateng. Sekarang sudah jam 8.22 menit. Bang Dadil bakalan dateng sekitar beberapa menit lagi. Jadi kita akan ketemu lagi setelah Bang Dadil dateng. Oke teman-teman. Jadi barusan aja Bang Dadil telpon. Sekarang Bang Dadil lagi parkir mobil di garasi depan sana. Jadi sekarang kita mau langsung aja siapin ini nasi. Biar Bang Dadil bisa langsung buka puasa nanti nyampe sini. Aku gak bakalan bilang sama Bang Dadil bahwa rawonnya bumbu instan. Coba kita lihat nanti reaksinya Bang Dadil seperti apa. Udah lapar banget guys. Tuh panjang umur. Waalaikumsalam panjang umur suami aku udah pulang. Waalaikumsalam sayang. Pakai microphone dulu. Dunia per vlogan ini. Sini sini sini. Aduh. Nih. Halo sayang. Halo kapan. Baik. Halo baby. Gini tadi. Mising dong. Kangen banget. Sudah minum air? Sudah. Sudah? Oke ayo makan ayo. Oke. Tuh lihat. Seperti saya. Apa? Ada surprise. Surprise? Iya. Buat baby sih? Enggak. Kamu. Buat aku? Surprise apa? Oh tuh ngerin teman gak sih surprise. Kamu gak mau makan dulu? Sebentar sayang. Sebentar. Nanti. Surprise apa? Dulu surprise. Lihat. Apa itu? Apa? Selamat hari dari Ido Fitri sayang. Oh. Makasih sayang. Ada lagi? Ada lagi. Ini apa? Oh gak boleh. Dulu. Oh ini dibuka dulu. Buka sekarang kamu gak mau makan dulu. Buka dulu. Buka. Buka dulu. Apa sih ini? Gak tahu sayang. Ini hadiah lebaran ya? Hari Raya Duh Fitri. Ya Allah kamu sweet banget. Gak tahu sih loh. Gak keting. Tuh kan suami aku. Baiknya Masya Allah banget loh. Padahal istrinya habis ngehack banknya dia tuh. Gak bantu. Iya sayang. Gak bisa. Apa itu sayang? Suka coklat? Coklat? Suka sih. Tapi kan coklat. Mau coklat? Mau dong. Bisa gak? Bisa. Apa sih? Kepo banget. Mau buah? Buah? Iya. Mau buah? Banyak buah. Buah apa? Suka apa buah? Buah apa? Buah apa suka? Aku suka mangga. Aku suka jeruk. Semua suka. Buah apa? Suka Apple? Masya Allah sayang. Terima kasih loh. Oh thank you. Sama-sama sayang. Kamu baik banget loh. Ya Allah temen-temen. Aku dibeliin ini. iPhone. iPhone berapa ini? iPhone apa? iPhone 2. iPhone 2? Apa iPhone 2? Apa? Tulisannya mana? iPhone 13. 13 Pro Max. Ini berapa giga? Berapa gigabyte sayang? Berapa gigabyte? Berapa megabyte? Iya, berapa gigabyte berapa? 200? 250? 1 terabyte. Serius? Oh my goodness. Oh iya ini ada tulisannya nih. Terima kasih Daddy. Oh baby. Daddy mula beliin HP baru. Thank you loh sayang. Sama-sama. HP aku masih bagus loh yang beli berapa bulan yang... Oh ini buat video. Oh gitu. Oh beliin ini biar istrinya bisa kerja. Masya Allah. Bantu gitu. Gak. Makasih ini apa? Cover. Oh cover. Bisa buka gak? Bisa. Nanti. Nanti. Sebentar kepo lah. Terima kasih loh sayang. Sama-sama. Nanti aja dibuka. Ini bisa dibuka sekali. Makan dulu deh. Makan dulu. Makan dulu. Tapi ini ini banget. Manggung. Buka gak? Makan dulu deh. Makan dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Kasian Bang Daniel ini. Sayang makasih loh sayang. Sama-sama. Terus hadiah kamu hari raya apa? Oh TV. TV. Aku kan beliin Bang Daniel TV ya. Bang Daniel beliin aku HP iPhone. Thank you. Oke kita makan dulu deh. Aku baik-baikin dulu deh suami aku. Cuci tangan. Tangan. Oke oke. Please please. Suami aku baik banget loh. Gak nyangka loh sayang. Kamu beli HP baru. Buat aku. Apa? Gak nyangka aku. Terima kasih loh. Sama-sama. Baik banget. Masak apa? Rawon sayang. Rawon hitam. Rawon hitam. Banyak daging ya. Bau enak sayang. Bau enak. Tuh banyak daging. Sup. Iya dong. Eh. Ini sayang gak ada kerupuk ya. Gak apa-apa. Gak ada. Gak apa-apa. Mau sambal? Sambal sedikit. Sudah? Iya. Nah ini. Dekat sih sayang. Aku mimpi apa aku. Thank you loh sayang. Kamu baik banget loh. Sambal. Apa? Mau minum. Mau minum? Minum lagi? Iya. Hatiku berbunga-bunga. Aduh. Masya Allah. Rezeki. 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 Ada minum sayang? Iya itu sayang. Tolong sayang. Iya. Itu air kelapa. Lagi? Yes. Please. Thank you sayang. Hati-hati kena itu. Nanti HP-nya kena ini. Sudah itu sayang. Makasih sayang. Oh. Aku gak nyangka loh dapet hadiah HP dari Bang Daniel. Kamu baik banget. Makan jeput. Makan jeput. Makan jeput. Makan jeput. Makan jeput. Makan jeput. Makasih loh sayang. Aku udah berapa kali ngomong makasih. Nih bawang goreng. Ayo kita makan dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantap. Mantap banget ya. Resep ibu. Resep. Apa? Resep ibu. Resep ibu. Ini resep ibu. Sama gak? Oke. Sama? Hmm. Gak tau. Gak tau. Hmm. Enak kan? Mantap. Mantap. Ini bumbu instan sayang. Apa? Bumbu instan. Serius? Iya. Hmm. Mantap. Tapi enak kan? Iya. Hmm. Hari ini. Ya? Bagus. Loh lumayan. Hmm. Hari ini capek sayang. Makanya gak mau masak. Masak pake bumbu instan. Gak apa-apa sih. Sayang mau nasi lagi? Hmm. Sayang. Yuk. Ada yang tanya. Iya. Biskuit hari raya. Yang beli di Tesco. Sudah habis belum? Apa? Apa? Guys. Biskuit yang kita beli di Tesco itu udah mau habis. Ya Allah. Beli biskuit? Tidak beli biskuit. Apa? Tidak beli. Kita beli banyak loh. Yang masih tersisa sedikit guys. Cuman tinggal sedikit doang. Jadi lebaran itu kita harus beli lagi. Dan untungnya aku dapat kiriman dari Mas Rian tuh. Dan itu pun Bang Daniel semalam udah mau nyobain. Dan aku stop sebentar. Tungguin lebaran dulu. Yang dari Tesco itu udah tinggal segini. Tuh kan. Dia mukanya mah gitu. Parah banget Bang Daniel. Mantap banget ya say. Mantap kan. Eh tapi enak banget guys. Yakin. Kapan-kapan kita review ya. Beli lagi review sayang. Enak banget. Yakin. Favorit kamu yang mana? Marmalade. Semua. Semua. Yang keju juga kita beli dua bungkus udah habis. Mbak Dian makan satu bungkus. Satu bungkus. Aku makan cepet-cepet aku mau unboxing. Alhamdulillah. Sudah selesai makan. Bang Daniel nambah porsi guys. Enak ya sayangnya? Sayang tolong minta pisau. Monggo-monggo. Iya. Aku excited banget loh. Masya Allah sayang. Makasih sekali lagi loh. Padahal HP aku masih bagus guys. Tapi katanya buat. Suruh buat kerja. Dia beliin istrinya HP suruh buat kerja loh. Kuyon rake kuyon. Kita buka dulu. Ini bukanya sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya bau-bau perawan guys. Bau perawan. Warnanya guys. Favorit aku. Tidak coklat. Tidak coklat mbak. Coklat apel. Tidak coklat. Masya Allah sayang. Ini bagus banget loh. Sebentar. Tangan aku. Tidak coklat. Jadi. iPhone aku yang tahun lalu. Itu warnanya agak-agak biru. Dan ini warnanya abu-abu. Dan aku tuh suka banget sama abu-abu guys. Tuh. Makasih loh sayang. Buka langsung lah. Biar perawannya ini dah. Tidak. Harus gitu sayang. Gitu. Wow. Coba kita cobain ya. Pakai ini. Ini casingnya seperti apa. Ih. Baik banget loh suami aku. Pulang kerja istrinya dibawain gini. Ini buat mami atau buat baby sisnya? Dua. Dua orang. Udah bisa sayang. Wede. Yeay. Terima kasih. Makasih banyak sayang. Masya Allah. Baiknya suami aku re. Makasih loh. Kamu dapet TV. Aku dapet HP. Padahal dia yang ulang tahun. Aku yang dapet hadiah. Tapi ini lebih mahal daripada TV-nya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Banget. Bisa foto-foto baby nanti. Wow. Makasih sayang. Makasih daddy. Masya Allah. Semoga rezekinya lancar ya. Tambah lancar ya. Istrinya biar tambah. Dibeliin ini itu. Oke. Jadi berhubung Bang Daniel. Sudah selesai makannya. Kita sudah selesai. Aku. Habis. Aku mau langsung. Otak atik ini guys. Langsung dipakai deh. Jadi kita harus sudahi dulu aja video kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much. See you next time. Bye guys. Thank you Bang Daniel. Sama-sama. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax